Halo guys, ketemu lagi barengan saya Iksan dan di tangan saya sekarang ini udah ada smartphone barunya Realme apalagi kalau bukan Realme C55 smartphone yang belakangan ini heboh gara-gara HP ini tuh punya fitur ala-ala brand Apple yang dinamain sama Realme yaitu fitur mini kapsul nah, kalau di beberapa waktu lalu kita udah buatin video unboxingnya dan ternyata di kolom komentarnya itu lumayan banyak ya yang minta atau request ke kita untuk buatin video settingnya jadi di video kali ini kita bakal coba share nih sedikitnya ada 12 settingan yang mungkin memang kalian butuhkan atau bisa jadi bermanfaat untuk kalian yang baru beli Realme C55-nya oke, kalau gitu tanpa perlu berbahasa-bahasi lagi guys kita langsung masuk aja ke settingan yang pertama yaitu seperti biasa kita setting terlebih dahulu bagian keyboard-nya nah, buat kalian yang mungkin belum pernah lihat settingan keyboard itu seperti apa kalian harus pastiin simak video ini baik-baik ya guys karena saya rasa ini adalah hal yang paling krusial di sebuah smartphone oke, pertama kalau misalkan kalian mau setting harus kalian munculkan terlebih dahulu untuk tampilan virtual keyboard-nya seperti ini kalian bisa tap di kolom pencarian Google kayak gini atau kalian langsung masuk aja di laci aplikasi dengan cara swipe ke atas kayak gitu guys ya, karena settingan default-nya bakalan langsung muncul seperti ini nah, kalian perhatikan untuk tampilan virtual keyboard-nya ini yang menurut saya belum terlalu enak ya kalau kita pakai buat sehari-hari gitu apalagi terutama untuk fitur gesture input yang menurut saya ini paling annoying ya alias mengganggu banget kalau ketika kalian lagi buru-buru gitu ya bales pesan WhatsApp dengan cepat kayak gitu ketika menggunakan satu tangan apalagi ini kegeser sedikit, dia bakalan langsung ter-input dan dikarenakan fitur koreksi otomatisnya juga ini masih aktif jadi kalau misalkan kalian bales kalimat dengan singkat-singkat kayak gitu biasanya juga kalimatnya bakalan dikoreksi dengan arti yang kadang itu nggak sesuai sama yang mau kita kirim kayak gitu ya jadi biar lebih enak lagi, mau kalian pakai buat satu tangan atau buat kalian yang hobi membalas pesan dengan kalimat-kalimat singkat ini pastikan kalian ikutin langkah-langkah berikut ini oke, setelah muncul tampilan virtual keyboard seperti ini kalian masuk ke menu setting yang ada di tengah ini ya guys ya tampilan gear, kalian tap dan kalian lihat menunya itu bakalan muncul sebanyak ini yang pertama, kalian masuk dulu ke menu preferensinya ya seperti ini dan kalian langsung aja nyalakan fungsi daripada baris angka di sini kalian tap dan kalian kembali ke menu sebelumnya seperti ini oh sorry, kalian lihat ya kalian scroll dulu ke bagian bawah di sini saya ada yang kelupaan guys kalian harus hidupkan fungsi daripada untuk tekan lama simbol yang ada di sini jadi kalau misalkan kalian butuh karakter khusus kayak gitu kalian nggak perlu lagi masuk ke tampilan menu karakter simbol jadi kalian tinggal tap and hold aja di hurufnya nanti dia bakal munculin karakter yang kalian mau jadi kalian nyalain fungsinya di sini oke, setelah kalian nyalakan fungsi dari baris angka dan ketuk lama untuk simbol ini kalian kembali ke menu sebelumnya kayak gini kemudian kalian masuk ke menu koreksi teks dan kalian scroll ke bawah kalian matiin koreksi otomatisnya guys kalian tap sekali aja kemudian balik ke menu sebelumnya masuk ke ketik geser ini guys dan kalian matiin lagi setelah kalian matikan semua ini tampilan virtual keyboardnya akan seperti ini jadi ketika kalian mau balas pesan dengan satu tangan kayak gini dengan kalimat singkat juga ini bakalan nyaman dan tanpa ada kendala sedikitpun guys jadi ini adalah cara bagaimana mengoptimalisasi penggunaan tampilan virtual keyboard di Realme C55 nya oke, sekarang kita lanjut ke settingan yang kedua yaitu bagaimana caranya kita mengatur tampilan daripada mode layar awal di Realme C55 nya seperti yang kalian lihat barusan ya guys ketika kita swipe ke atas seperti ini atau masuk ke dalam mode laci aplikasi dia itu langsung otomatis memunculkan keyboardnya dan di bagian atas ini ada beberapa aplikasi yang kayak kelihatan dobel-dobel gitu guys dan menurut saya ini memang gak enak dilihat apalagi kalau kalian lagi-lagi sedang menggunakan dengan satu tangan seperti ini ketika kalian mau masuk ke tampilan laci notifikasi seperti ini akan repot ya kalau misalkan kalian harus ngilangin dulu tampilan virtual keyboardnya dengan cara back kayak gini guys tuh, bakalan kayak gitulah hasilnya nah, jadi biar kalian ketika masuk ke tampilan mode laci aplikasi yang kayak tadi yang seperti ini ini lebih clean ya tanpa ada tampilan seperti ini kalian ikuti langkah berikut ini guys pertama, di tampilan layar homescreen seperti ini kalian cubit layarnya guys ya seperti ini kemudian kalian geser ke bawah sorry, geser ke sebelah kiri ya dan kalian lihat di pojok kanan bawah ini ada ketulis lainnya kalian tap dan kalian lihat di bagian yang pertama menu ini ada ketulis mode layar awal kalian tap dan kalian lihat guys disini ada beberapa hal yang memang secara default dia aktif kalian matiin aja yang pertama yang dipersonalisasi kalian matikan kemudian saran aplikasi kalian matikan kemudian tampilkan keyboard saat masuk ke laci aplikasi kalian matikan juga setelah itu kalian masuk kalian tap maksud saya ke sedang digunakan disini dan kalian lihat atau cek setelah kalian atur tadi kalian masuk ke laci aplikasinya dan sekarang tampilannya jauh lebih enak dan gak ada lagi keyboard virtual yang otomatis muncul ketika kalian masuk disini jadi ini adalah cara bagaimana mengatur tampilan mode layar awalnya yang lebih enak buat dilihat nah sekarang kita lanjut untuk di settingan yang ketiganya nih guys yaitu bagaimana caranya kita memanfaatkan fitur gestur layar aktif yang ada di realme c55 nya tentunya semua dari kita itu tau ya kalau misalkan kita mau melock screen daripada layar realme c55 ini kita harus menggunakan tombol fisik power yang ada disini jadi kita pencet seperti ini untuk mengunci dan untuk membuka kuncinya kita harus tap lagi kayak gini nah buat kalian yang mungkin aware ya alias kalian tuh pengen tombol fisik powernya ini gak cepet rusak ya ya buat jaga-jaga aja gitu kalian bisa memanfaatkan fitur ini untuk mengunci layarnya dan juga mengaktifkan layarnya nanti caranya gimana ini gampang banget guys kalian perhatikan ya yang pertama ini secara default ketika kita tap 2 kali dia belum aktif guys fiturnya jadi kita aktifkan dengan cara manual nah caranya gampang banget kalian cubit lagi layar home screennya seperti ini kemudian kalian geser lagi ya di bagian bawah dan masuk ke menu lainnya lagi kayak gini dan kalian lihat di bagian sini tuh ada ketulis ketuk 2 kali untuk mengunci kalian nyalakan dan kalian geser ke bawah disini ada ketulis ketuk 2 kali lagi untuk membangunkan atau mematikan layar kalian nyalakan juga setelah itu kalian kembali dan kalian lihat sekarang untuk mengunci layarnya kalian gak perlu lagi pencet tombol fisik yang ada disini kalian tinggal tap 2 kali di bagian layar kosongnya seperti ini untuk mengunci dan untuk membangunkannya kalian tinggal tap 2 kali lagi nah seperti ini guys jadi ini adalah cara bagaimana menampilkan atau memanfaatkan fitur gestur layar aktif di realme C55 nya guys ya kalau gitu kita ke settingan yang keempat yaitu bagaimana caranya kita sekarang memanfaatkan fitur gestur untuk membuka laci notifikasi atau bilah notifikasi di realme C55 nya guys seperti yang kalian lihat secara default ini kalau misalkan kita swipe dari tengah layar homescreen ke bawah dia malah membuka tampilan pencarian global yang menurut saya ini gak terlalu kepake guys artinya ketika kalian ingin mengintip laci notifikasi ketika kalian lagi PR banget ya mungkin lagi menggunakan tangan satunya tuh lagi sibuk gitu guys dan kalian sedang menggunakan dengan satu tangan kalau kalian mau lihat tampilan notifikasi kalian harus effort kayak gini dengan ukuran layar seperti ini dengan ukuran tangan saya juga yang besar ini tuh agak repot ya guys kalau kita harus seperti ini buat lihat notifikasi masuk nah jadi kalau misalkan kalian pengen lebih enak penggunaannya kalian tinggal ikuti langkah berikut ini kita ubah fungsinya untuk membuka laci notifikasi ya guys yang pertama caranya kayak tadi nih kalian cubit layar homescreennya seperti ini geser lagi ya di bagian bawahnya kemudian kalian tap menu lainnya disini dan kalian lihat di bagian sini tuh ada ketulis usap ke bawah di layar awal dan kalian tap dan kalian rubah buat gantiin fungsinya jadi laci notifikasi kalian pilih yang di bawah dan sekarang ketika kalian lihat sorry banget ya guys kalau agak berisik karena memang ada bocil di rumah jadi ya harap dimaklum nah ketika kita udah aktifkan ketika kalian swipe dari tengah layar homescreen ke bawah sekarang udah membuka laci notifikasi begini jadi kalian tuh gak perlu repot lagi atau butuh effort lebih buat seperti ini ya guys gesturnya kalau misalkan kalian mau mengintip tampilan laci notifikasinya jadi ini adalah cara bagaimana untuk merubah fungsi daripada gestur laci notifikasi di Realme C55 nya oke kalau gitu sekarang lanjut ke settingan yang kelima nih guys yaitu bagaimana caranya kita menampilkan informasi status memori di Realme C55 nya karena beberapa diantara kalian itu seperti biasa ya suka nanya gitu bang untuk nyalain atau memunculkan tampilan status memory RAM itu seperti apa caranya gimana nah ini sekalian aja saya kasih tau untuk kalian caranya gampang banget tapi yang pertama saya tunjukin dulu ke kalian kalau ini secara default fungsinya belum aktif guys kalian perhatikan di bagian bawah sini belum ada tampilan data daripada informasi status RAM nya nah untuk mengaktifasinya juga terbilang mudah kalian cubit lagi layar home screen nya kayak gini guys dan geser lagi ke sebelah kiri dan pilih menu lainnya kemudian scroll ke bagian bawah tampilan menunya dan pilih pengelola tugas terbaru nah seperti ini dan kalian lihat di bagian paling atas disini ada tulis ketulis tampilkan informasi RAM kalian nyalakan kayak gini setelah kalian aktifkan seketika kalian masuk ke tampilan recent apps atau recent item atau recent aplikasi kayak itulah kalian seperti ini ya swipe and hold ya kalau menggunakan navigasi gesture kalian lihat di bagian bawahnya sekarang udah muncul status memori RAM yang ada disini jadi ini adalah cara bagaimana untuk menampilkan status memori RAM di Realme C55 nya ya sekarang kita lanjut untuk di settingan yang ke-6 yaitu bagaimana caranya kita menonaktifkan tampilan glance ya alias misalkan kita masuk ke tampilan layar kunci seperti ini biasanya secara default untuk menu glance kalau misalkan kita geser ke kiri seperti ini guys atau nggak sengaja gitu ya dia ini masuk ke tampilan aktifasi glance kayak gitu ya atau bisa dibilang ini fitur bawaan yang menurut saya kalau pas nggak sengaja disaku celana gitu kegeser guys ini tuh bisa aktif sepanjang yang kalian misalkan nggak ngeh gitu lah ya dan ini tuh nyedot kuota jadi kalau misalkan kalian nggak sadar ya lumayan aja gitu ya ini tuh nampilin beberapa video begini guys dan kalau misalkan kalian nggak suka buat ngeaktifin fitur tadi ini bisa kalian matikan dengan cara seperti ini pertama kalian cubit lagi layarnya kayak tadi ya guys seperti ini kemudian masuk lagi ke tampilan menu lainnya kayak gini dan geser ke bawah disini ada ketulis glance untuk Realme kalian tap dan kalian lihat di bagian paling atas ini ada tulisan nyalakan ini kalian matikan aja begini setelah mati pastinya ketika kalian masuk ke tampilan mode layar kunci begini dan ketika kalian nggak sengaja ngaktifin layarnya atau kegeser seperti ini ya dia itu nggak aktif guys jadi nggak bakalan ada lagi ke play video dari glance di Realme C55 nya oke sekarang kita lanjut ke settingan yang ketujuh nih guys yaitu bagaimana caranya kita merubah tampilan gaya icon yang ada di Realme C55 nya seperti yang kalian lihat untuk tampilan gaya icon nya secara default dia itu bulat-bulat kayak gini dan kalau kita lihat di beberapa fungsinya juga dia bulat-bulat begini guys kalau misalkan kalian nggak suka dan kalian pengen meng-customnya sesuai dengan kebutuhan atau keinginan kalian ini juga bisa banget caranya kalian masuk ke menu pengaturan ya atau setting disini kalian tap dan kalian geser ke bagian bawah kemudian masuk ke menu wallpaper dan gaya disini dan setelah masuk kalian tap di bagian menu icon disini dan kalian lihat ya secara default pilihannya itu ada di bagian sebelah kiri kalau misalkan kalian mau custom kalian bisa pilih dengan gaya bahan kayak begini ya dia jadi kotak ya kalian bisa perhatikan atau kalian bisa pilih kerikil seperti ini dia jadi agak rounded gitu dan kalian bisa rubah dengan fitur khusus yang ada disini dan kalian perhatikan ini banyak banget pilihan bentuknya mau bentuk seperti ini bisa seperti ini bisa dan masih ada beberapa lagi jadi kalian tinggal atur-atur aja sesuai kebutuhan kalian kalau sudah kalian tinggal tap terapkan dan kalau misalkan kalian ngerasa ini kelamaan kalian bisa coba menu yang ada di pengaturan cepat ini ketika kalian tap dan kalian lihat disini ada beberapa pilihan ya ketika kalian pilih yang persegi ketika kalian lihat di fungsi-fungsi ini berubah jadi kotak-kotak kayak gitu guys dan kalau misalkan kalian pilih di segi lingkar satu ini juga bakalan berubah seperti ini jadi ya sesuai dengan kebutuhan kalian aja kalian tinggal atur-atur semau dan sebebas kalian nah gitu nah sekarang kita lanjut di settingan yang ke delapan atau bisa dibilang ini juga sebuah fitur ya guys yang disediakan Realme di Realme C55 nya yaitu bagaimana caranya kita menggandakan aplikasi tanpa perlu lagi install dari aplikasi pihak ketiga nah jadi buat kamu yang punya 2 akun sosial media atau mungkin 2 akun WhatsApp kayak gitu-gitu bisa kalian gandakan dengan cara yang terbilang mudah nih guys tanpa perlu lagi ya kita install aplikasi pihak ketiga yang kita sendiri tuh gak tau apakah aplikasi itu aman buat di install atau gak jadi udah aman banget lah pokoknya nah caranya gampang banget buat kalian yang pengen menggandakan aplikasinya pertama kalian masuk ke menu pengaturan atau setting seperti ini kemudian kalian scroll ke bagian bawah ini maaf banget ya guys ya kalau banyak suara anak-anak kecil gitu dan agak berisik ya karena memang lagi aktif-aktifnya oke sekarang kita lanjut kalian masuk ke menu aplikasi setelah masuk ke menu pengaturan ya seperti ini dan kalian lihat di bagian bawah sini ada ketulis pengganda aplikasi kalian tap dan kalian tinggal pilih aplikasi apa yang mau kalian install kebetulan disini aplikasi yang baru saya install ya akun sosial media kita itu baru di Instagram aja jadi kalau kalian lihat disini ketulisnya udah aktif karena kita kemarin udah coba-coba sedikit kalau misalkan nih posisinya dalam seperti ini ya pilihannya ya dalam keadaan mati seperti ini kalian tinggal pencet aja di bagian sini dia bahkan memproses dan langsung menggandakan aplikasinya secara cepat dan kalian bisa ubah juga atau atur namanya sesuai kebutuhan kalian misalkan contoh kalian punya akun 1 dan akun 2 kalian bisa ganti namanya seperti ini ya kalian tinggal hapus dan kalian ganti akun 2 atau mungkin sesuai dengan nama profil di akun sosial media kalian yang kedua gitu jadi ini adalah bagaimana caranya untuk menggandakan aplikasi di Realme C55 nya nah yang berikutnya di settingan yang 9 ini saya mau coba kasih tau ke kalian bagaimana caranya kita menyembuhkan aplikasi di Realme C55 nya barangkali beberapa diantara kalian ada yang punya aplikasi rahasia gitu ya yang gak pengen beberapa mungkin yang suka pegang HP kalian tau ini juga bisa banget atau mungkin bisa di combo ya guys kalian gandakan aplikasi akun sosial media kalian gitu ya mungkin yang 1 akunnya buat pacar yang A yang kedua buat yang B ini juga bisa banget ya kalian combo lah kayak gitu nah caranya juga gampang banget guys untuk menyembuhkan aplikasinya pertama kalian masuk ke menu pengaturan atau setting seperti ini dan kalian scroll ke bagian bawah ya seperti ini dan kalian masuk ke menu privasi kalian tap disini dan kalian geser ke bagian privasi disini dan kalian lihat disini ada ketulis sembunyikan aplikasi kalian tap dan kalian pilih nah ini karena kebetulan tadi kita udah menggandakan aplikasi Instagram nah kalian bisa lihat ya disini yang kalian gandakan juga bakalan muncul kalian perhatikan disini ada Instagram dalam kurung-kurung kita sembunyikan aja yang ini ya guys sebagai contoh nah setelah kita tap ini bakal muncul menu seperti ini kalian masuk ke setelan ya seperti ini dan pertama kalian atur terlebih dahulu kata sandi privasinya mau kalian pakai dengan angka seperti ini atau kalian pilih dengan kata sandi pola yang kalian bisa tap di bagian sini ini pilihannya ada lumayan banyak mau menggunakan 4 angka 4 sampai 16 angka pola alvanumerik ini bisa kalian pilih kalau saya bakalan pakai yang pola seperti ini ya guys ya nah kalau kita sudah pilih jenisnya pola kita tinggal inputkan aja 4 titik ya seperti ini dan sekarang kalian tinggal atur aja beberapa settingan lagi ya jadi kalau misalkan kalian gak sengaja kelupaan gitu ya kata sandi privasinya ini bisa kalian reset gitu melalui pengaturan yang ada disini sebagai contoh disini ada beberapa pertanyaan ya yang rahasia harusnya seperti nama mantan pengajar nama ibu nama ayah atau bisa kalian setting sesuai pertanyaan kalian nanti yang kalian ingat di bagian pertanyaan khusus tapi sebagai contoh saya bakal coba pilih yang pertanyaan restoran favorit seperti ini guys dan untuk jawabannya kita pastiin kita ingat ya guys jangan sampai kita lupa karena ini sebagai contoh juga ini saya bakal masukkan miksu karena ya sebagai contoh tadi pokoknya kalian harus ingat pertanyaan darurat ini ya guys kalau misalkan kalian kelupaan kata sandi gitu kalian bisa pakai yang ini guys nah setelah itu kalian bisa atur email pemulihan ya kalian tap di bagian sini masukkan email kalian kemudian kalau untuk rekening yang ditautkan ini gak perlu kalau selesai kalau udah kalian input seperti ini kalian tinggal tap di bagian checklist disini guys nah setelah itu kalian lihat muncul lagi tulisan atur kode akses kalian tap di pengaturan nah atur kode akses itu seperti apa jadi kalau misalkan kalian pengen buka aplikasi yang kalian sembunyikan kalian juga bisa pakai kode akses disini di menu dial panggilan nanti ini sebagai contoh saya bakal coba buat kasih kode aksesnya di tanda pagar ya diawali dengan tanda pagar kemudian kita ketik coba 911 mungkin seperti ini ya dan kita sorry ini harus 4 tangka ya kita harus tap 1 lagi dan di akhir dengan tanda pagar juga seperti ini nah ini untuk kode akses masuk ke tampilan aplikasi tersembunyi setelah itu kalian tap checklist lagi disini guys nah seperti ini nah setelah kalian atur kode aksesnya sekarang kalian bisa siap menggunakan tampilan sembunyinya karena kalau kalian lihat disini tuh gak ada aplikasi cloningnya lagi guys gak bakalan bisa kalian temuin kecuali kalian masuk ke tampilan aplikasi tersembunyinya dengan cara masuk ke kode akses di menu dial panggilan seperti ini kalian ingat ya tadi tanda pagar 9 911 111 pagar nah sekarang kita masuk ke tampilan aplikasi tersembunyinya buat dibuka kalian lihat ya kita tap ini harus memasukkan kata sandi privasi kita ya seharusnya di yang kita setting tadi jadi ini adalah bagaimana caranya untuk menyembunyikan aplikasi di realme c55 nya ya sekarang kita lanjut masuk ke settingan yang ke 10 atau bisa dibilang ini adalah sebuah fitur yang memang disediain di realme c55 nya nih guys yaitu bagaimana caranya kita mengaktifasi fitur baris samping cerdas di realme c55 nya jadi fitur ini tuh nanti berfungsi buat kalian yang pengen membuka aplikasi favorit atau fungsi sebuah fungsi secara cepat kalian bisa manfaatkan fitur ini atau buat kalian yang pengen membuka aplikasi dengan tampilan floating windows atau layar belah juga bisa kalian manfaatkan fitur ini cara aktifasinya gampang banget kalian tinggal pergi atau masuk ke menu pengaturan atau setting kemudian scroll ke bagian bawah pilih menu fitur khusus di sini dan pilih yang baris samping cerdas tap di bagian sini dan kalian tinggal nyalain aja kayak gini setelah kalian pilih kalian pastikan masuk ke tampilan layar homescreen terlebih dahulu buat nyobanya guys supaya tampilannya lebih optimal nanti fungsinya dan kalian lihat di pojok kanan atas di bagian pinggir ada kayak garis kalian seret aja seperti ini nah ini adalah tampilan baris samping cerdas buat kalian yang pengen membuka aplikasi favorit kalian misalkan di sini star default gak ada kalian bisa tambahkan atau kurangi sesuai preferensi kalian kalian tinggal tap aja menu edit tadi dan kalian tinggal cari menu apa atau aplikasi apa yang mau kalian gunakan sebagai contoh ini kita coba masukkan menu setting dia bakal muncul di sini atau misalkan kalian mau mengurangi yang ada di bagian sini kalian tinggal tap aja di bagian sini di logo minusnya kalau sudah kalian tinggal tap selesai di bagian sini nah kalau misalkan kalian mau membuka tampilannya secara sebuah aplikasi dengan floating windows gitu kalian tinggal tap aja sekali ya seperti ini dia bakal langsung memunculkan floating windows atau kalau kalian pengen tampilnya menjadi sebuah layar belah ini bisa kalian gunakan dengan cara tap and hold seperti ini kemudian kalian lepas kayak gini guys nah dan kalian buka satu lagi aplikasi yang support sebagai contoh kita coba buka aplikasi pesan ya kita seret lagi seperti ini maka dia akan tampil sebagai layar belah juga dan untuk floating windowsnya sendiri ini sayangnya hanya sebatas satu aplikasi aja ya guys jadi kalau misalkan kalian buka aplikasi atau bisa dibilang kalian tinggal tap sekali seperti ini itu akan langsung mereplace ya jadi gak bisa buka dua lebih dari dua aplikasi di tampilan floating windowsnya jadi ini adalah bagaimana cara penggunaan dan aktifasi fitur baris samping cerdas di realme c55 nya nah sekarang kita masuk ke settingan yang ke-11 atau bisa dibilang ini adalah sebuah fitur yang memang bikin realme c55 ini heboh guys apalagi kalau bukan fitur mini kapsulnya yang ala-ala dynamic islandnya brand buah-buahan keroak gitu buat kalian yang mungkin pengen lihat-lihat aktifasi fungsinya itu dimana atau fiturnya dimana kalian bisa ikuti langkah berikut ini kalian tinggal masuk ke menu pengaturan atau setting kemudian kalian scroll ke bagian bawah dan kalian pilih fungsi realme lab di paling bawah guys kalian tap dan kalian pilih fitur kapsul mini di bagian ketiga kalian tap dan kalian lihat sejujurnya secara default ini tuh udah aktif tapi karena realme beberapa waktu lalu itu sudah mengumumkan ya kalau di update berikutnya di update software bakalan ada dua buah fungsi tambahan lagi untuk memunculkan fungsi di mini kapsulnya itu yang ala-ala dynamic island kalau kalian perhatikan ini tuh memang cuma ada di status baterai aja ya jadi dia bakal muncul kalau kalian lagi cas smartphone-nya seperti ini kalian lihat ya ini saya cas dan ini bakalan aktif guys harusnya kita coba nyalain dulu ini powerbanknya nah harusnya dia akan aktif tuh seperti itu ya jadi ini masih terbatas di satu fungsi aja untuk menampilkan status baterai ketika lagi ngecas tapi seperti yang saya sudah sebutkan tadi kalau misalkan nanti kalian udah dapetin update software-nya kalian bisa coba pantau-pantau dulu di bagian realme lab paling penting di kapsul mini-nya ini barangkali udah muncul dua fungsi tambahan di tampilan menu ini jadi ini adalah bagaimana caranya untuk men-setting atau mengaktifasi fitur mini kapsul di realme C55-nya dan akhirnya kita masuk ke settingan yang terakhir alias yang ke-12 nih guys yaitu bagaimana caranya kita merubah fungsi tombol daya yang ada di sini sebagai yang mana mestinya yang kalian tahu ya guys karena kalau misalkan secara default ketika kalian tap and hold di bagian sini yang muncul itu bukan menu restart atau shoot down si smartphone-nya ya tapi malah memunculkan fungsi daripada Google Assistant dan buat kalian yang nggak terbiasa atau lebih suka dipakai sebagai fungsi untuk mematikan smartphone-nya ini bisa kalian rubah dengan cara berikut ini kalian pergi ke menu pengaturan atau setting seperti tadi ya guys kayak gini dan kalian scroll ke bagian bawah masuk ke tampilan pengaturan tambahan dan kalian lihat di bagian sini ada ketulis tombol daya kalian tap dan kalian pilih di sini dan kalian pilih di bagian yang atas ya guys kalian lihat ini ada tulisan tombol menu kalian pilih di sini dan sekarang setelah dirubah ketika kalian tap and hold untuk tombol power-nya seperti ini dia bakal menampilkan fungsi untuk mematikan smartphone-nya atau merestart smartphone-nya jadi ini adalah bagaimana caranya kita mengembalikan fungsi tombol dayanya selayaknya smartphone pada umumnya nah jadi guys itulah tadi ya sedikitnya ada 12 settingan yang bisa saya share ke kalian dari smartphone realme C55-nya sebelum saya tutup videonya saya mohon maaf dulu ya guys kalau misalkan video ini durasinya itu agak lebih lama dari biasanya dan mungkin beberapa suara-suara yang mungkin agak menggaguh juga masuk di video ini karena memang kebetulan ada anak-anak ya guys yang lagi main dan lagi aktif-aktifnya semoga kalian bisa memaklumi keadaan kita kali ini oke semoga juga ya dengan saya share video ini ada beberapa hal yang bisa kepake ya atau bermanfaat buat kalian yang mungkin baru beli smartphone realme C55-nya yaudah kayak gitu aja guys misalkan kalian suka sama videonya jangan lupa di like videonya dan juga jangan lupa di share ke teman-teman kalian kali aja video ini bisa bermanfaat buat teman-teman kalian juga kalau gitu sampai disini saya Iksan pamit dan sampai kita ketemu lagi ya guys di video tips dan trik berikutnya selamat menikmati